Kita akan memasuki new normal Atau malah memasuki Gelombang Kedua dari pandemi ini Kita tidak pernah tahu Ketika PSBB ini dibuka Otomatis banyak orang-orang Yang dari luar kota akan datang ke Jakarta Dan Jawa Timur Itu rata-rata sudah Zona merah Semuanya Kalau sampai diizinkan terjadi Diizinkan orang-orang dari luar kota Datang ke Jakarta Bisa 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 terjadi Gelombang kedua dari pandemi COVID ini Jadi Kita berdoa Semoga ini tidak terjadi Kita berdoa Semoga Gelombang kedua dari COVID-19 ini tidak terjadi Wabah ini segera sirna Virus ini sederha Pergi dari bangsa ini Kita tetap Pakai protokol Kesehatan yang ada Jaga kesehatan Hindarin Bersinggungan dengan orang-orang Di luar yang kita tidak kenal Lalu sampai new normal ini Benar-benar diberlakukan Nanti kita mulai dengan Gaya hidup yang baru Kesehatan Dijaga Kemana-mana pakai masker Cuci tangan Yang higienis Keluar Kalau keluar dari mana-mana Pulang Ganti baju Mandi Bersih Kita proteksi keluarga kita Kita proteksi diri kita sendiri Kita jaga kesehatan Jangan sampai setelah pandemi ini Berhas Maksudnya setelah PSBB ini dibuka Normal dimulai Jangan sampai nanti Ada gelombang kedua Wabah ini Dibawa Dari Dari Kota-kota lain Kita berdoa Ini tidak terjadi Dan kalau sampai ini terjadi Nanti Tidak di gelombang kedua Ada kemungkinan Kita akan mengulang dari awal Kita akan tutup lagi Kita akan mulai dari awal lagi Kita akan lebih lama Mengalami penderitaan Secara ekonomi Setelah Sejak dibuka ini Beberapa mall kan dibukanya Tanggal 15 Dan setelah dibuka pun Kehidupan perekonomian Belum tentu normal Ada penyesuaian-penyesuaian Yang Yang terus dijalankan Nah ini keuangan Keuangan Para bisnismen juga Belum tentu normal Setelah PSBB dibuka Jadi Kita harus benar-benar Mengandalkan Tuhan Kita benar-benar berdoa Kita minta hikmat Tuhan Dan kami Kita berdoa juga untuk Beberapa Anggota jemaat Atau anggota Teman-teman kita yang Mengalami kesusahan Kesusahan Supaya Tuhan Tuhan buat mujizat Tuhan tolong Untuk Ibu Mariani Dan lain-lain Tuhan tolong Tuhan bikin Breakthrough Dan terobosan Kita pun Minta Yang lagi buka Toko Sudah berbulan-bulan ini Semoga saja Nanti Tuhan campur tangan Setelah PSBB ini dibuka Kita percaya Tuhan benar-benar Campur tangan Kita berdoa Semoga Gelombang kedua Dari Wabah Pandemi virus Corona Tidak menyerang lagi Jakarta Kita benar-benar berdoa Jakarta ini Boleh normal Seperti sediakala Sehingga Kita bisa beraktivitas Dengan baik Perputaran Keuangan kita Juga lancar Pekerjaan kita Lancar Semua bisnis kita Kita kelola Dengan baik Sehingga Kita tidak mengalami Banyak kerugian Yang Yang lebih parah lagi Kita Berdoa untuk hal ini Kita berdoa untuk Kota kita Supaya tangan Tuhan ada di kota ini Tangan Tuhan Ada di kota ini Kita akan memulai Nyur normal Kita akan memulai Kehidupan yang baru Sebenarnya Bukan kehidupan yang baru Kebiasaan Hidup yang baru Karena setelah PSBB Ini terjadi Kita minta benar-benar Tangan Tuhan yang Acaib Menaungin kita Melindungin kita Memproteksi kita Memproteksi Pasangan hidup kita Memproteksi anak-anak kita Memproteksi keluarga besar kita Memproteksi orang tua kita Memproteksi Orang-orang yang ada di sekitar kita Teman-teman kita yang kita kasih Diproteksi Tuhan Sampai Mereka Tidak kena Wabah dan wabah ini Sampai Berakhir Kita Tetap Proteksi dengan baik Diri kita Kita jagain hati kita Kita jagain diri kita dengan baik Kita benar-benar minta Tolong Tuhan Campur tangan Secara acaib Kita melihat Supaya Perlindungan Tuhan Yang acaib Setelah New normal ini Ada pemulihan Demi pemulihan Yang Biasanya Tokonya tutup Dibuka Dan mulai normal Dan Kita Benar-benar berdoa ya Kalau sampai ini Setelah new normal ini tidak sampai Belum tentu pulih total Belum Belum begitu mudah Secara Secara Perhitungan Tidak akan Begitu mudah Perhitungannya Untuk pulih normal Diperlukan mungkin Sampai Akhir tahun Semoga tidak terjadi Semoga beberapa bulan kemudian Sudah mulai Normal kembali Beberapa bulan kemudian Sudah mulai Membaik Dan kita akan Melihat Pertolongan Tuhan Atas bangsa kita Nah Dari efek Efek jeleknya Kita Kita Berasumsi jelek Kita Belihat jelek dulu Dari Kacamata Bisnis Keuangan Atau toko Perdagangan Setelah PSBBD dibuka Atau mal dibuka Belum tentu Kehidupan bisnis pun Akan normal Belum tentu Ada kemungkinan Sampai akhir tahun Prediksinya Ya semoga aja Lebih cepat Lebih baik Karena Pasti ada kebiasaan Kebiasaan baru Yang kita akan lakukan Orang-orang akan lakukan Dan orang-orang Pasti juga akan Belum tentu Setelah Bidu dibuka Orang semua mau keluar Semua orang mau belanja Juga belum tentu Jadi kita Bener-bener minta Pertolongan Tuhan Ada kebiasaan Kebiasaan Yang lama Akan ditinggalkan Kita mengikuti Kebiasaan Kebiasaan yang baru Setelah Adanya pandemi ini Kita berdoa Semoga Pemulihan ini Tidak sampai akhir tahun Semoga Pemulihan ini Secepat mungkin terjadi Sehingga Bangsa kita Dipulihkan Dan diberkati Tuhan kembali Kita pun juga Mengalami Berkat Tuhan Tidak mengalami Kesusahan Dan kekurangan Lebih parah Memang Buat orang-orang Yang menengah Kebawah Itu Tidak ada Takut-takutnya Dengan virus Karena apalagi Yang mereka kerja sehari Untuk sehari Untuk makan sehari Orang-kelasnya Orang yang Seterata Keuangannya Menengah kebawah Itu mereka Di lapangan Setiap hari Dan mereka Tidak takut Asal mereka Jaga kesehatan Mereka Jaga imunitas tubuh Mereka Oke Waman-aman saja Yang penting Social distancing berlaku Tapi untuk Orang-orang tertentu Orang-orang yang menangka ke atas Belum tentu Mereka akan keluar Ini yang akan Mempengaruhi Dampak Perekonomian Yang Akan terjadi Kedepannya Semoga saja Semoga saja Ditemukan Vaksinnya Memang Meskipun vaksin itu Minimal Ditemukannya 18 bulan Tapi kita berdoa lah Tuhan campur tangan Dengan baik Saya juga Nggak habis pikir Dengan Statementnya WHO Kalau kita selidiknya WHO Kita tidak pernah tahu Apa WHO ini Disusupin dengan Orang-orang yang Orang-orang tertentu Dalam tanda kutip Yang memproduksi Virus atau Bisnis virus Bisnis vaksin Kita tidak pernah tahu Karena WHO Beberapa hari yang lalu Menemukan Virus baru Ebola Atau apa Di Afrika Yang lebih ganas lagi Ada macam-macam lah Jadi kita tidak pernah tahu Tapi memang kita Meski ngertilah Perkembangan Hari-hari terakhir ini Kita bisa melihat Apa itu namanya Banyak hal yang Tidak bisa Dinalar Pikiran kita Tapi kita Sama-sama melihat Bagaimana Tuhan Tetap melindungi kita Menjagain kita Kita berdoa Buat kota kita Dipulihkan Tuhan Jangan sampai Terjadi Gelombang kedua Dari wabah ini Jangan sampai terjadi Kalau sampai PSBB ini dibuka Semua orang Melakukan aktivitas Yang normal Dan gila-gila Tidak jaga Social distancing Segala macam Bisa meledak Dan efeknya Lebih parah Dari yang pertama Kita berdoa Untuk itu Memang Pemerintah Pemdari KI Sudah Pak Gubernur Sudah Mewanti-wanti Untuk Mal jaga Untuk mal Kalau sudah dibuka Untuk Menjaga Standar Prosedur Covid Supaya tidak Berjubel-jubel Dan lain-lain Tapi kita kan Tidak bisa Ngatur orang Ada orang-orang Yang sembrono Serampangan Dan Kita tidak pernah Tahu Saya jadi teringat Dengan beberapa Tahun yang lalu Saya menangani Melayani orang Yang kena HIV AIDS HIV AIDS Sudah Sudah parah Menurut saya Sudah kurus Badannya sudah Antibodenya sudah Lemah Saya tidak pernah tahu Sampai dia masuk Rumah sakit Bayangin Hampir setiap hari Saya layanin Sama istri saya Kita konselingin Kita doain Saya tidak pernah tahu Kalau dia kena AIDS Sampai titik tertentu Dia masuk rumah sakit Rumah sakit Di Di Petamburan Rumah sakit apa Saya lupa Di situ Saya baru tahu AIDS Nah Virus Orang yang terjangkit Virus Covid ini Sama Kita tidak pernah tahu Orang itu siapa Dimana Seperti apa Bisa saja Orang yang Bersenggungan Yang kita ngobrol Atau siapapun Juga Kita tidak pernah tahu Makanya kita Perlu jaga Kesehatan Jangan sampai Orang yang tidak kenal Atau orang yang kita kenal Sekalipun Kita juga Mesti jaga jarak Kita Sosial Dissending Tidak penting Tidak penting banget Kita meski Ikutin Tidak perlu salaman Kita meski Ikutin Gayanya Orang Jepang Menundukkan Rasa hormat Itu jauh lebih baik Kita bersentuhan Kita berharap Jaga Jaga Kesehatan Jaga imunitas tubuh Kita berharap Covid-19 Segera berakhir Dan Perekonomian Jakarta Khusus Indonesia Khususnya Jakarta Pulih Bisnis kita Lancar kembali Kita semua melakukan Aktifitas Seperti tidak kalah Perputaran keuangan Kita lancar Dan tentunya Nama Tuhan Yesus Yang dipermuliakan Amen Haleluya Kita berdoa Sungguh-sungguh berdoa Supaya Tangan Tuhan Ada Atas Bangsa ini Dengan kondisi ini Tadi saya dengar Beberapa kesaksian Di rumah Gak bisa ngapa-ngapain Ibu Luziani Bisa Dengar seminar Dengar Hal-hal yang ajaib Dalam kondisi seperti ini Kita bisa Ada dua pilihan Kita bisa mencari Tuhan Dan diberkatin Luar biasa Ada yang keduanya Menggerutu Ngomel Ngeluh Gak jelas Akhirnya kita gak diberkatin Tuhan Kita percaya loh Kalau kita ini sungguh-sungguh nyari Tuhan Tuhan pasti berkatin Apalagi kita melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti berkatin Karena kita melayani Tuhan Bukan melayani manusia Kalau kita melayani Tuhan Berarti yang bayar Yang berkati Yang gaji Tuhan sendiri Bukan kita Artinya Tuhan Pasti Pelihara Dan minta hikmat Tuhan Dalam kondisi susah Kondisi sulit Tuhan pasti jagain Tuhan pasti buka jalan Tuhan pasti buka jalan Amen Kita berdoa sebentar Bapak dalam nama Yesus Kami berdoa Supaya Supaya Pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Buat bangsa kami Kami minta Tuhan beracara khusus Buat bangsa ini Khususnya kota kami Jakarta Dilindungi Tuhan Diproteksi Tuhan Dijagain Tuhan Tuhan campur tangan Ada tangan Tuhan Menaungin anak-anak Tuhan Biar Terhindar Terbebas Dari pandemi ini Dan pandemi virus Conoran ini Segera berakhir Kami percaya Berkat Tuhan Ada Atas kota ini Berkat Tuhan Atas Atas kota ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin Amin